Halo semua, gimana kabar kalian? Edward Jati disini dan Welcome back on the premium series of Grand Island Dimana ini merupakan seri kelanjutan dari tipe yang kemarinnya Yang akan kita bahas ini unik banget Karena rumah ini selain berada di jalan boulevard Ini merupakan satu-satunya rumah yang Hook series dari Grand Island Pastinya Crazy Rich wajib nonton ini Ini dia Tavia Hook 24 miliar Hai guys, Edward Jati disini Dan saat ini saya sudah berada di depan dari rumah tipe Tavia Hook dari Grand Island Ini merupakan seri paling premium Jadi kalian gak boleh melewatkan seri video kali ini ya Gimana nih? Kita langsung bahas aja rumah yang berada di jalan boulevard dari Grand Island ini Let's go! Ukuran dari rumah ini juga mantep banget Lebarnya 21 meter dan panjangnya itu 25 meter Disini kita sudah disediakan dua carport mobil Dan masih ada karasi dalam bila diperluka Ini silingnya juga tinggi banget nih guys Dan yang saya suka disini Itu taman depannya udah diberi dari Pakwon ya Seperti ini Yuk masuk! Nah guys, welcome Kita sudah masuk di dalam rumah dari Tavia Hook ini Dan langsung disambut Dengan siling yang super tinggi kayak gini guys Terima kasih telah menonton! Finally guys Kita berada dalam ruangan jadi Saya bisa isi tanpa menggunakan masker Dan kita masih berada di ruangan yang sama loh Dengan yang tadi Sebelah-sebelah aja Dan disini Merupakan family timenya Kalau orang kamu juga bisa Juga masuk Dan ada kesamaan ya guys Dengan tipe Densi atau Daryl Kalau belum nonton Kamu bisa nonton videonya Jadi Disisi sini Kendelanya ini Bagus banget Mirip Dengan bukaan pencahayaan yang super besar Dan banyak seperti ini Sebenarnya tanpa lampu pun itu Sudah cukup untuk penerangi isi rumah guys Jadi Lebih hemet energi Tetapi di video kali ini Saya sengaja menyalakan semua Supaya Anda bisa merasakan Kemewahan Dari rumah ini Dan kayaknya rasanya ada yang mengulang ya Kalau biasa sudah ada family time kursinya begini banyak Selalu ada TV-nya Dan This is it guys TV-nya bisa diputar Maybe 50 inch So cocok banget Untuk nonton YouTube family time disini Terasa Menjutit Dan this is it Dining room Dari TV-nya Di rumah ini Setiap ruangannya itu Kerasa lega banget Dan Sebentar lagi Kita akan masuk ke ruangan Yang gak biasa ada Di rumah Takwon And guys Kalian harus lihat ini Welcome to Entertainment room Di dalam entertainment room ini Semuanya udah Tersedia juga dengan Perdamnya guys Jadi bahannya itu Dalam kamar Menyerap suara Cocok banget Untuk kalian yang Suka nonton Bareng dengan Keluarga So guys Selain disini Sudah ada entertainment roomnya Jadi selain untuk Busco If you like to drink Disini juga udah disediakan Mini bar Dan di kamar ini Sebenernya ini kamar ya Tapi di fungsinya Sebagai entertainment room Juga ada toilet Dan di ruangan tengah ini Bener-bener lega banget guys Percayaannya juga Bagus sekali Dan disini ada Island Jadi untuk dapur bersih Atau untuk Kopi Ngetes cantik Disini ada tempat yang tempat Kita lihat dapurnya Island ini cocok banget Buat kalian yang Kalau lagi ada tamu Keluarga Dan pastinya spot ini Instagramable banget guys So guys Ini dia rumah yang memang Buat crazy rates ya Jadi Kalian tuh punya dapur Banyak banget Disini masih dapur bersihnya Ini baru Kita lihat kitchen Spot kitchen ini Bener-bener bisa Diandalkan banget Untuk masak Masakan yang ribet-ribet Sekalipun guys Pokoknya lengkap banget Di rumah ini Cara keseluruhan Selain estetiknya yang bagus Rumah ini juga Memberikan sirkulasi udara Yang sehat Dari dapur kotor ini Kita punya akses Untuk menuju ke service area Dan juga ke garden Atau gerasi mobil Dan juga Pencahayaan Dan sirkulasi Sangat bagus banget Disini Nah dari dapur ini Kita bisa ke service area Di bagian belakang Atau ke taman depan Yang bisa juga Difungsikan sebagai Garasi mobil Jadi ART Bisa melalui Pintu ini ya Tidak melalui Pintu utama Bisa mengakses ke dapur Bahkan ke service area Dan juga ke Kamarnya Kita lihat yuk Tamannya kayak gimana Dari visualnya aja Saya yakin Anda sudah bisa merasakan Kesegaran udara Yang ada di area belakang ini Guys Dan area taman ini Cocok banget Buat keluarga besar Jadi kalau kalian mau Di taman belakang ini Seru banget Rasanya Kalau Saya membayangkan Saya ngerjain sesuatu Disini Itu akan menyenangkan Penasaran gak guys Lantai duanya gitu Lebar tangganya Aman banget Bahkan kayaknya Untuk naikan piano Juga Gampang sih disini Guys Di lantai dua ini Ada area keluarga Yang cukup Santai Di lantai dua ini Terdapat Tiga kamar tidur Dan masih juga terdapat Ini ya Ruang santai Disini Dan yang saya suka sih Dari atas ini Kita bisa lihat Nengok Ini ke bawah Jadi kalau ada tamu Kita bisa tahu Dan dari sini Kita bisa kelihatan ya Tinggi banget Silingnya Itu kenapa Udaranya Rumah ini adem Dan jangan lupa Di lantai dua ini Kita masih punya Balkon Yang menghadap Ketaman belakang Tuh Balkonnya Besar banget Asik sih Kalau Ngobrol-ngobrol Disini gitu ya Sambil Melihat Pemandangan Langit-langitnya Saya merasa Betul banget Disini Tapi kita harus lanjut Ke ruangan yang lain Sebelum tambah gelap Kita lihat Kamar yang pertama Yang gimana Ini merupakan kamar Yang ada di lantai dua Dan Saya senang banget guys One of my favorite Bukan kamar utama Tapi kalau ada jendelanya ini Dan view-nya Bagus banget Kamar ini Mungkin adalah kamar favorit saya Selain dari kamar utama ya Karena ada B window-nya Jadi kita bisa duduk Di kursi ini Sambil melikmati Pemandangan Spek dari rumah ini Itu udah Spek dewa banget deh Ibaratnya ya Tuh Menurut kalian Gimana guys Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Kalau saya sih cocok banget Dengan mobil Lembar yang ini Jadi Tingginya sampai Lain-lain guys Dan di ruangan ini juga Sudah ada Kamar mandi dalamnya Karena ini merupakan Premium series Jadi selain Semua kamar Sudah ada Kamar mandinya Sanitary yang dipakai pun Juga yang terbaik So guys Actually Disini adalah Best room-nya Tapi Kita lihat kamar yang Satunya dulu ya guys You save the best For the rest Dan Kamar ini Lebih besar dari yang tadi guys Dari kamar yang tadi View-nya juga Mantap Baik Sekarang saatnya kita lihat Best room-nya I will rate you Ini dia master bedroom Dari tipe Tatyahu Di kamar ini Semuanya lengkaban So guys Disisi master bedroom Dari tipe Tavia Dan Pemariknya yang pasti Gede banget Plus disini Lengkap banget Karena ada sofanya Kemudian ada Pungsi santainya Dan Also Ada kamar mandi dalam Edward yakin banget Sebagian dari kalian Pasti bakal betah Lama-lama Kalau mandinya disini Yang biasanya Mandinya cuma 5 menit Mungkin bisa jadi 10 atau 15 menit Iya guys Edward ini Bingung ya Ini baru pertama kali Saya lihat ada 2 wastafel Dalam satu kamar mandi Itu fungsinya buat apa ya guys Kalau kalian tahu Jawab di kolom komentar ya So guys Yang spesial Dari Tatyahu ini Bukan hook namanya Kalau gak ada Period kayak gini There is Parenthood balcony Di dalam kamar Master bedroomnya Size dari balkoninya Ini luas banget Dan disini Kita bisa kasih Coffee table Mungkin Kalau suka ngopi Bagi-bagi ya And enjoy the view Dari Good night Ternyata bener ya guys Kalau udah nyaman itu Waktu berlalunya gak terasa banget Tiba-tiba udah sore aja Dan dari kamar ini Viewnya itu cantik banget Kita bisa melihat gradasi warna Yang ditangkap dari langit Ketika sunset Apalagi dari balkoninya Dan guys To be honest Kalau kalian lihat dengan Mata ciptaan Tuhan Itu jauh lebih bagus lagi Daripada yang ditangkap di kamera ini Tapi demi visual yang lebih baik Saya mundurin waktunya Sekitar setengah jam ya guys Asik banget Berada di rumah hook ini Yang di balkon ini Merupakan yang pesisi Yang menghadap ke clubhouse Atau ke taman By the way guys Jangan lupa like dan subscribe ya Thank you So guys Kita udah selesai tour Almost semua rumah ini Tapi kita masih belum lihat nih Kalian masih belum tahu Apa yang ada dibalik Dari pintu ini Dibalik pintu ini Kita langsung berhubung dengan Clubhouse Jadi kalau rumah di Pakuang City Yang dekat dengan clubhouse Itu banyak ya Tapi yang exactly berada Di samping dari clubhouse ini Gak banyak Guys Burung-burung So guys Kalau kalian mau tahu Sedekat apa Clubhouse ini Dengan rumahnya On the right there Itu dia rumahnya Dan itu dia Kenapa juga Kalau Di Ravia itu Tidak perlu ada pool Karena poolnya dekat banget Di sini Di clubhouse ini Sudah kerasa seperti pool milik sendiri Kita udah sampai di akhir dari video kali ini Itu tadi adalah T-series Yang kedua Yaitu seri Tavia Hook Gimana menurut kalian Dan nantikan ya guys Masih ada satu video lagi Dari seri premiumnya Pakuang So kalian juga bisa Untuk support channel ini Dengan cara Like dan subscribe Agar Edward juga lebih semangat Untuk update video lebih terima And See you on the next video Stay healthy guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih